Kalian bisa lihat jahitannya semacam ini, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara saya menghadapi baju-baju seperti ini. Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb. Video Ruang Sakinah kali ini akan mereparasi sebuah dress. Mungkin untuk teman-teman yang sudah paham tentang baju ini, khususnya bagi teman-teman penjahit sudah tahu ya kesulitan model dress ini. Jadi disini cukup rumit juga aksen-aksennya, ini lengannya seperti ini, dan bagian sampingnya juga ada aksen seperti ini juga. Ini ada seperti blasternya gitu ya teman-teman, cuma ini jahitannya menyatu di ketiak. Sebenarnya kalau untuk panjang gamisnya lebih cocok di ukuran M, cuma di ukuran M itu bagian pinggang dan badan itu kurang sedikit ukurannya. Jadi beliunya lebih memilih ukuran L, cuma ini nanti akan saya reparasi. Nah keluhannya dari customer saya ini, lengannya ini kepanjangan, jadi ini nanti harus dipotong. Kalian bisa lihat jahitannya semacam ini, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara saya menghadapi baju-baju seperti ini. Nah bagian ini ketiaknya juga ya, sudah ada tandanya ini juga kebesaran, bagian pinggangnya juga kebesaran, nanti ini direparasi total sesuai dengan customer saya ini. Nah di bagian bawahnya juga, ini juga lumayan kepanjangan, cukup banyak ya. Itu ada kalau sekitar 10 cm motongnya, berhubung bagian bawah dari dress ini, lumayan polis ya. Hanya ada aksen-aksen seperti ini, aksen tempel, bukan sambungan ploi-ploi gitu. Jadi saya akan langsung saja memotong bagian bawah, jadi hal yang pertama saya akan kerjakan itu memotong bagian bawah dulu sesuai dengan keinginan dari customer saya. Yuk ikuti terus video ini sampai habis ya teman-teman. Semangat berkarya, selamat belajar. Sekarang di bagian lengan ini, nanti akan saya kurangi sekitar sekitar 11 cm. Jadi berhubung kunjung lengan ini, butuhnya seperti ini, gak mungkin ya akan saya kurangi disini. Jadi nanti langkah selanjutnya, saya akan mengurangi lengannya bagian atas. Ini nanti saya akan bongkar dulu ya. Ini saya dedel, baru setelah itu saya akan memotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Ujung-ujung o-grass ini, kita gunting tipis-tipis seperti ini untuk memotong sepertian o-grass ya. Ini baru setelahnya nanti akan saya dedel. Ini teman-teman harus hati-hati dan cukup telatan ya untuk bisa mendedel dengan baik supaya nanti si lengan ini nanti tidak molar ya teman-teman. Nah, setelah dibongkar seperti ini, kita baru akan membentuk ulang bagian kerung lengannya ini. Karena tadi ukurannya akan dikurangi 10 cm. Jadi akan saya bentuk di bagian sini ya. Setelah kita bentuk seperti ini, lalu kita akan memotong bagian kerung lengannya ini. Seperti ini. Jadi setelah mendapatkan ukuran yang pas, nanti tinggal kita potong dengan ukuran ini sama persis dengan yang satunya ya. Dengan yang satunya. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menjahit bagian badan. Karena ini tadi kebesaran ya, bagian badannya sekitar 12 cm. Jadi saya mau mengecilkan bagian badannya. Ini langkah selanjutnya seperti caitan pada umumnya ya, seperti membuat baju baru. Jadi ini, saya akan memasang lengannya kembali setelah saya kurangi ukurannya, memanjang lengannya. Seperti pada video sebelumnya juga, cara memasang lengan ini saya majukan sekitar 1 cm ya ke badan depan ya. Ini bagian tepiaknya, lalu akan kita pasang, kita jahit 1 cm saja. Ini langkah terakhir ya teman-teman. Ini menjahit tipatan bagian bawah rok. Ini saya jahit 1,5 cm x 2 ya. Petalnya 3 cm. Teman-teman, ini reparasinya sudah selesai ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini sudah sesuai dengan ukuran customer saya. Mudah-mudahan aja beliaunya cocok ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih ya telah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian atau saudara kalian. Oke, sampai disini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati